Pemirsa sulitnya perekonomian Amerika malah menjadi tantangan bagi sejumlah warga untuk mengembangkan usaha kecil menengah. Ini yang dilakukan seorang warga asal Indonesia yang merintis bisnis jasa layanan pembersihan di California dan usahanya kini sudah bisa mempekerjakan belasan karyawan. Gedung lintasan bowling yang terletak di Kebasan, California ini adalah satu dari 70 gedung yang kebersihannya dikelola Ades Harlisman, warga Indonesia yang memegang lisensi waralaba pemeliharaan kebersihan Cover All. Ades merintis bisnis ini sejak 2001 dan kini memiliki 18 tim pekerja. Waktu start pertamanya itu, saya berpikir saya mau membuka usaha, usaha apa yang tingkat persaingannya itu tidak terlalu ketat dengan orang-orang udah native dari sini, tapi ya profitable. Ades membidik ceruk pasar yang kurang dilirik keluarga Amerika sendiri, yakni bisnis cleaning service di sekitar wilayah Riverside dan San Bernardino, California. Menurut Ades, modal awal yang dibutuhkan tidak terlalu besar, tapi perlu upaya pemasaran untuk mencari pelanggan. Memang ini yang paling sulit itu bagaimana kita mendapatkan customer, karena nature-nya itu, bisnis ini biasanya mereka door to door. Tapi, cara saya yang menurut saya paling manjur, paling tepat, efektif, reference dari customer yang udah ada. Biaya yang dikenakan Ades bagi jasa pelayanan kebersihan ini mulai dari 150 dolar hingga 6 ribu dolar per bulan, tergantung besarnya gedung, frekuensi pembersihan, dan jumlah pekerja. Seperti gedung ini yang dilayani 7 hari seminggu oleh satu pekerja dengan waktu 4 jam setiap pembersihan. Bisnis ini dikelola Ades bersama istrinya dan bisa memberi lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Menurut Ades, selama ia tekun menyediakan waktu dan terus melihat ke depan, maka pengembangan bisnis ini sebenarnya tidak ada batasnya. Sejumlah warah laba jasa kebersihan di Amerika bisa terus meraup keuntungan saat resesi berkat berbagai kiat usaha, seperti penawaran deson khusus atau pemasaran melalui email. Warah laba Stanley Steamer misalnya berhasil meraup 1 juta dolar sejak awal tahun berkat gencarnya promosi yang dilakukan melalui email. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA.